Kalau untuk di area perkantoran, Gloria, itu bisa jelasin gak? Kira-kira sama gak sih kayak istana di Jakarta atau lebih luar atau lebih lengkap atau gimana? Kalau area perkantoran khususnya untuk ASN ya, Kak ya. Kalau untuk ASN yang aku lihat selama ini sih, kalau di Jakarta, ini kesan yang kami rasakan ya selama membandingkan antara istana negara sama istana garuga ya. Kalau di istana negara Jakarta itu kan bangunannya lebih apa ya, ada sejarahnya. Terus dari kaca-kacanya, dari kayu-kayu yang dipakai. Nah kalau di sini tuh lebih futuristic gitu, Kak, lebih modern. Terus bangunannya jatuhnya ketika kita masuk, itu udah kayak hotel megah aja gitu. Kalau yang kita rasain ya. Tapi kalau di istana negara Jakarta kan pas masuk aja udah dapet kesan remang-remang. Remang-remangnya itu karena emang bangunannya itu tertutup gitu loh. Terus ada kesan apa ya, sejarahnya tuh dapet. Nah kalau di sini lebih modern banget gitu. Luasana baru juga ya untuk para jurnalis yang nempel Pak Jokowi. Untuk ikut bergantung di sana ya, Blori. Artinya secara fasilitas, operasional, udah gak ada hambatan berarti ya. Semua bisa berjalan dengan lancar, sepanjang, Blori. Udah dua hari, tiga hari di sana. Iya, tiga hari berarti ya. Tapi sebenarnya yang aku mau highlight di sini itu kan kalau kita melihat pembangunan IKN, itu kan ibu kota negara, ibu kota nusantara ya jatuhnya. Nah, tapi untuk mungkin karena diutamakan dulu di daerah istana, jadi memang pembangunannya itu jauh lebih cepat yang daerah istana dulu. Jadi kalau kita lihat kanan kiri dari istana negara itu emang udah hampir rampung banget. Contohnya aja tuh saya gedung kementerian koordinator, ada empat gedung kemenko yang ada di sekelilingnya istana Garuda itu udah hampir rampung gitu.